Intro Kabar soal penyanyi dangdut Lucinta Luna adalah seorang transgender telah tersebar luas. Meski begitu, pada suatu kesempatan, Lucinta Luna dengan tegas menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang perempuan asli. Dalam video terlihat Lucinta Luna dengan yakin mengatakan bahwa dirinya adalah seorang wanita tulen. Bahkan kabarnya ia akan memberikan hadiah kepada warga net yang bisa membuktikan bahwa dirinya adalah seorang transgender. Hal itu yang membuat mantan rekan Lucinta merasa geram dengan pengakuan tersebut. Melly Bradley Mantan rekan Lucinta yang juga seorang transgender akhirnya membeberkan bukti berupa rekaman video. Saat Lucinta diduga pasca operasi Kelamin Tak hanya dugaan operasi Kelamin, beberapa hari lalu beredar KTP yang diduga milik Lucinta Luna. Dalam KTP tersebut nama yang tertrabukanlah Lalu cinta melainkan Muhammad Fatah. Untuk menanggapi hal tersebut. Dalam wawancara bersama Feni Ros. Lucinta secara tersirat membantah kabar yang menyebutkan nama aslinya adalah Muhammad Fatah. Mengenai KTP yang beredar, Lucinta Luna menanyakan balik kepada Feni Ros. Tadi kakak naik pesawat sama aku gimana? Petik satu titik Namanya memang itu ya Putri Ayuna. Jawab Feni Ros Yaudah jadi gak usah heboh. Sangkalan demi sangkalan dilayangkan oleh Lucinta dan manajernya. Baru-baru ini bahkan beredar sebuah video pengakuan Lucinta saat sedang melaksanakan siaran. Langsung Dalam siaran langsung itu terlihat Lucinta yang sedang duduk lalu mengatakan ingin mengklarifikasi. Sesuatu Aku akan membuat pengakuan Satu Indonesia harus tahu pengakuan seorang Lucinta Luna Mau tahu siapa saya sebenarnya? Bukannya memberikan klarifikasi Tiba-tiba saja Lucinta malah menyanyikan sebuah lagu Lagu tersebut dinyanyikan secara singkat Tak cuma video siaran langsung Akun hater Lucinta Luna yang membagikan video siaran langsung tersebut At Lucinta Luna juga membagikan foto seseorang yang diduga Lucinta Luna Foto tersebut berada di sebuah buku tahunan sekolah Namun nama yang tertera pada buku tersebut adalah Muhammad Fatah Tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!